Di segmen sebelumnya tadi kita sudah menyemak apa yang menjadi prioritas pasangan Ani Sandi saat memimpin ibu kota untuk 5 tahun ke depan. Salah satu yang disebut-sebut sukses mendongkrak elektabilitas pasangan ini adalah program OKOC. Ya, OKOC dipastikan akan bergulir dan dikabarkan sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2017. Di APBD perubahan namanya bukan OKOC, tapi program pelatihan kewirausahaan. Dan seperti apa persisnya OKOC dan bagaimana kalangan pemerhati ekonomi menanggapi program unggulan Ani Sandi berikut laporan. Atas nama ketentraman dan keindahan wajah kota, pedagang kaki lima diberangus keberadaannya. Yang menghindar terus diburu. Agar cerah, barang dagangannya dirampas. Bila kembali, razia digelar lagi. Begitu terus, tak di ibu kota, juga di kota-kota besar lainnya untuk menjaga estetika. Fakta di lapangan, mereka memberikan kebutuhan sebagian penduduk urban yang tidak dapat disediakan outlet retail besar. PKL juga sumber mata pencarian penting bagi penduduk miskin perkotaan. Ada fakta menarik soal pedagang kaki lima di bukota Jakarta bahwa sektor informal ini ternyata bisa menghasilkan jauh lebih besar dibandingkan sektor formal. Sebuah survei mengungkap bahwa pedagang kaki lima yang berjualan es kelapa muda di pasar Mangga 2 Jakarta Pusat bisa menghasilkan 7 sampai 10 juta rupiah per bulan. Dan jumlah ini akan jauh bertambah lebih besar ketika bulan Ramadan atau bulan puasa tiba yang bisa mencapai belasan juta rupiah. Dan ini tentu jauh berbeda dengan upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 3,5 juta rupiah. Ya, ketertiban dan keindahan memang bukan satu-satunya alasan. Mereka, para pedagang kaki lima, dimarginalkan. Juga karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal melalui pacar. Nah, yang perlu dipikirkan adalah memberi solusi bagi para pedagang kaki lima. Tak bisa berjualan lagi karena tak punya lahan, mereka berpotensi menambah angka pengangguran. Saluran Youtube Anis Sandi menyebut, angka pengangguran di ibu kota lebih tinggi dari angka pengangguran nasional. Belum lagi lulusan baru yang jumlahnya terus bertambah tiap tahun. Untuk menjawab persoalan pengangguran, Anis Sandi punya program unggulan yakni OKOC. Lalu apa itu OKOC? OKOC akan menirikan pusat kewirausawan yang ada di setiap kecamatan, yang ada di Jakarta. Cita-citanya adalah untuk melahirkan 200 ribu wirausawan baru. Masing-masing wirausawan akan mendapatkan pendanaan, distribusi, mentoring, dan juga pengawasan. Nah, program-program unggulan ini akan juga menyasar PKL agar nantinya mereka diharapkan menjadi wirausawan baru. Salah satu mantan pedagang kaki lima yang dibantu program OKOC adalah Dede Eniheryani dan Anin Diakartikasai. Keduanya sudah menekuni usaha kaos sejak 2014 silam. Hingga lapak kaki lima mereka di Arundina, Jakarta Timur ditertibkan Pemprov DKI Jakarta pada 2016. Direlokasi ke pasar Cibubur membuat penjualannya melorot hingga akhirnya mereka memutuskan menutup usaha. Kebetulan saat kita ikut yang di Kahmi itu, OKOC, kita lagi benar-benar lagi di bawah banget kondisinya. Lagi labil lah kalau anak muda jaman sekarang. Kita nggak tahu harus berbisnis apa, harus ke arah mana, harus seperti apa. Saat itu ada motivator yang bilang, inilah bisnis, kalian harus siap rugi, kalian harus siap menghadapi persaingan di lapangan. Tidak semua sepakat dengan pengembangan kewirausahaan. Rasio pengusaha memang masih kecil secara nasional, kita baru 3,6 persen. Sementara di sisi yang lain, yang lebih penting lagi adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan, menghidupkan industri yang sudah ada, existing. Nah kemudian kalau kita bicara soal pelatihan, pelatihan cukup baik, tapi harus ada misalkan pasarnya juga dicarikan. Persoalan berikutnya, hasil produksi UMKM juga memerlukan etalase untuk meluaskan sebaran produk. Maka lahirlah OKOC Mart. Salah satunya yang sudah beroperasi berada di sekitar pergampungan nelayan Jalan Dermaga, Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara. Lebih dari 40 nelayan tercatat sebagai pemilik OKOC Mart yang dibangun selama 2 pekan menggunakan peti kemas. Sayangnya, di kawasan Muara Angke belum ada nelayan yang secara khusus dibina untuk bisa berkembang menjadi pengusaha kecil. Kita juga penasaran nih soal harga. Untuk harganya kan kalau OKOC katanya kalau bisa jangan mahal. Nah itu gimana? Kaya Bapak nelayan nggak bakalan rugi gitu Pak kalau nyuplai ke sana? Ya itu harus sesuai sih Mbak ya. Harus sesuai pasaran. Jadi? Ya OKOC juga jangan terlalu mahal. Terus kita juga di sini pembelian juga harus... Nggak rugi? Nggak rugi gitu. Lokasi OKOC Mart lainnya ada di Cikajang, Jakarta Pusat. Bedanya, barang-barang UMKM belum terlihat banyak dipajang di sini. Padahal, ini adalah OKOC Mart pertama yang dibangun dengan dana patungan 30 relawan Anis Sandi. Dengan target minimal 30% menjajahkan barang UMKM. Maka tak heran, kalangan pengamat pun meragukan program ini. Sebaiknya konsep bisnis modelnya itu lebih baik toko-toko yang kelontong yang sudah ada di gang-gang kecil di Jakarta itu yang diberikan insentif, diupgrade oleh Pemprov DKI Jakarta. Lebih bagus, misalkan stok barangnya lebih banyak, atau diberikan kredit-kredit yang murah. Atau kalau misalkan Pemprov DKI Jakarta agak kesulitan menyalurkan kredit karena APBD terbatas, dia bisa mengapa ya, mensinergiskan dengan misalkan kredit usaha rakyat yang bunganya murah. Terlebih, kini minimarket bertebaran di setiap sudut ibu kota, menawarkan produk yang lebih lengkap. Ya, di OKOC Martini jika produk yang dicual bukan didominasi oleh produk UMKM, lalu apa bedanya dengan minimarket-minimarket lain? Dan jika dijalankan menggunakan APBD, pemerintah dan masyarakat harus mengawal program unggulan Anis Sandi.